Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kota grup semoga panjang kalian sudah nonton video ini dalam keadaan sehat walau biar ada punya lagi sakit semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT dan berikan kesembuhan Alhamdulillah Mamin hari ini kita berada di Tawang desa Tawang hukum kecamatan Talon Kabupaten di latar kolte lor terjadi susah hidup cek ternyata untuk platinanya motornya juga basah basah kena air ini jadi aneh ini dalam cabin air bisa masuk dulu ya ini patinannya basah-basah kuyuk juga ini nah ini lor nah ini deknya tutup live juga basah kita cek latinanya lor tak betul lor memang betul-betul telas kabel ginda sebenarnya ini belum lama lor kita perbagi ya sekitar satu bulanan yang ternyata sekarang sudah tak hidup lagi nah ini lor nah ternyata ada banyak air masuk di dalam cabin lor ya ini nampak akhirnya semuanya juga basah kabel-kabelnya juga keblok nah ini lor jangan keblok HP ini juga aneh lor ini mobil ini sedang di rupiah lor ya hahaha ini katanya yang punya mobilnya setan lebih lor nah dihuri pindah-huri pindah-huri langsung aja kita bongkar untuk platinanya untuk melakukan pengecekan kalau mau tes semacam ini bautnya harus dilepas semua lor buat platina ya dua kiri sama kanan ya ini juga terjadi aneh lor bagaimana mungkin dalam cabin roe bisa basah kuyuk ya nah ini lagi bagi dengan coba kita cek ya Kak keadanya masih bersih lor sebenarnya ini cuman basah aja kembloh garing Pak air ini ada dimana-mana padahal enggak terjadi banjir lor cuman hujan angin jadi ini caranya dilap dulu lor ya untuk mengisi airnya ya Nah ini nampak basah lor ada banyak air disini ya ini kalau ada airnya tidak bisa hidup lor apapun mobilnya ya jadi harus betul-betul steril dari air dari partikel-partikel air caranya gini dulu ya kita selomoti ya ini setelah kita lapih kita selomot pakai kore aja nggak apa-apa sampai betul-betul kering besi kebetulan hari ini dirumah yang punya mobil ini ada acara kataman lor kataman al-qur'an rumah sakram dia waktunya lor nahin nasyata di untuk mobil mobilnya dilap di selomot pakai api dilap di selomot dulu sampai berkali-kali ya agar partikel airnya betul-betul hilang juga platinanya teman-teman setelah kita setelah jalur setelanya ada disini teman-teman ya ini kita setel keregangannya di setelah jalur setelah jalur setelahnya ada disini teman-teman ya ini kita setel keregangannya setelah jalur setelah setelah pas baru skrupnya ini dikencangkan lor ya dan untuk mesinnya diputar satu kali putaran nah jadi harus pas pilihan ini sama fibernya platina ini teman-teman ya tolakkan sebelum penyetelannya ya setelah jalur keregangannya ya ini nyoba kita putar satu putaran untuk mengecek up platinanya itu ada empat titik apakah renggang semua atau enggak setelah kita putar satu putaran ternyata masih ada satu yang enggak kurang renggang lor ya atau masih rapat ya atau masih nempel ini kita renggang sedikit lagi enggak papa lor kita sedikit lagi agar semua empat titik itu renggang semua ya maksudnya jadi kalau ada yang masih rapat walaupun satu satu titik nanti akan pincang lor untuk mesin ini ke belakang lor ya kita taruh sini ya kita pepetkan dengan budi tapi jangan sampai nempel ya untuk pengecekan strum ya ini kontak kita on kan nah platina kita renggangkan ini posisi platina harus rapat lor ya saat pengecekan ya jadi untuk pengecekan strum ini ini sama sekali enggak ada strumnya lor masih belum ini kita pakai condenser kita juga tetap tetap sama enggak ada strumnya temen-temen ya ini kemungkinan kuilnya lor jadi yang yang seperti itu adalah hubungi kita lor yang nempel yang enggak ada sama sekali temen-temen ya padahal platina ini posisinya sudah rapat itu nyala-nyala itu kita lor oke lor ini nyoba kita pakai perkita pakai coil kita ini untuk proses pengecekan ya untuk proses pengecekan strum ini coil kita ini plusnya juga sudah ada ini plusnya nah harusnya langsung ke lagi tetapi ini kita lewatkan kontak lor ya nah ini tetap kita selipkan disini untuk kabel koel ya dan coba kita cek untuk kabel dari koel lor ini lor dan kontak kita on kan nah plusnya kita kita lewatkan kontak lor ya plusnya kabel kita cek lor untuk stromnya ya nah ternyata ada listriknya lor ada loncatan strum ya yang artinya stromnya ini berarti masih bagus untuk kita puncak kabel ya lebih dekat lagi lor ya ini stromnya sama sangat nampak biru lor nah ini artinya masih bagus nah platina kan kita renggang-renggang semacam ini ya jadi ini tadi lewat kontak lor ya oke lor kita pasang lagi langsung ini masih kita pakai punya coil seharusnya ini hidup kalau nggak ada gangguan yang lain lor ya sehingga gelemurip lor eh 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 nah ini nyoba lor sambil kita starter ya ini kabel ujungnya ujungnya kabel busi lor ya kita pakai busi lain ada stromnya juga lor tapi sangat kecil ya ini stromnya ndak fokus atau mungkin ini businya yang rusak ya eh ini lor motorlet kenaik setan lor ini nyebab kita pakai busi yang lebih bagus lagi eh ternyata tambah plus ndak enak lor kita buka tutupnya delko lor ya kita betulin untuk karbonnya yang tengah ya ini nampaknya karbonnya yang tengah ini sudah rusak sudah diganti ini kayaknya lor dan sobek lor dan dan motor kenaan demit ini lor ya langsung aja kita bakar lor untuk demitnya agar demitnya pakai pergi bodoh kobong lor oke lor sudah kita pasang semua ayo coba kita hidupkan nah Alhamdulillah yauddin alamin ternyata bisa itu lor tapi ini kayaknya masih bincang lor untuk mesinnya ya nih kayaknya ada semacam busi mati satunya baca kita cek lagi lor ya untuk bersihnya seperti biasanya juga lor kita pengecekan busi ya ini tapi kita satu nah ini sama sekali nggak ada perbedaan yang lor untuk suara mesin ya yang artinya kemungkinan ini segini yang mati lor mungkin ini untuk nomor 1 nah ini nomor 2 ngemesin langsung mau mati lor saat kita cakut ya yang artinya businya masih bagus lor dan kita akan langsung mengganti busi untuk nomor 1 lor ya ini kita kita ganti untuk busi nomor 1 langsung jering lor langsung jering dan langsung bisa hidup lor dan langsung angkatan nenteng kaya wapansa ternyata langsung bisa hidup lor ini kondisi masih pakai coil kita lor sama kondensor kita ya kondensor putas juga jadi ini nanti PRnya yang punya mobil harus pembelikan untuk coil yang baru baru dengan kondensor yang baru ya agar mobilnya langsung bisa hidup langsung bisa dipakai jalan ini kondensor kita walaupun masih sudah khas tapi kenyataannya bisa hidup yang artinya punya orangnya sudah mati untuk coil dan kondensor lor ya semoga bermanfaat silahkan like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan like ibu 從 northe kondensor wabarakatuh silahkan like ibu ibu silahkan like mans selama zmian sn re